Nah saudara ini yang saya maksudkan tadi adalah tradisi atau budaya yang masih dipertahankan di Indonesia Selatan yang sudah mungkin dilukakan oleh warga yang ada di desa lainnya tapi di desa Pemok masih dipertahankan ini adalah Topengolai dan kalau kita lihat secara keselamatan memang bentuknya sedikit seram karena memang Topengolai ini dulunya digunakan untuk menakutkan orang magila dan kawas seperti yaki jadi bentuknya agak sedikit seram dan di desa Poopo sendiri ini masih mempertahankan tradisi adat Topengolai ini Selamatkan Wolai! Desa Poopo di Kabupaten Minahasa Selatan adalah satu-satunya desa yang masih mempertahankan tradisi Mawolai sebuah tradisi orang Minahasa yang dulunya sangat kental dengan cara petani desa mengusir hama monyet atau disebut yaki Mawolai adalah tradisi lama kearifan lokal dari desa Poopo tentang bagaimana konflik antara petani dan satwa liar dapat ditangani dengan bijak tanpa melukai satwa Saat ini tradisi ini telah berkembang menjadi pelestarian budaya lokal dan tindakan mengkampanyekan satwa liar khususnya yaki dari kepunahan Warga desa Poopo Raya selalu menggelar tradisi Mawolai setiap tahun Mawolai digelar dengan melakukan sebuah parade Topeng Wolai dan diikuti ratusan warga setempat di desa Poopo selain Gunung Payung ada berbagai potensi seperti seni budaya, seni budaya yang tiap tahun itu dikelar dan itu juga beberapa kali di mengikuti event baik yang ada di dalam daerah Sulawesi Utara maupun di luar daerah termasuk baru-baru kemarin kami menjadi juara favorit senasional dikatan nusantara dalam rangka HUTEM II dan pernah menjadi peringkat satu di dalam rangka pawai budaya nusantara di Istana Negara Tahun ini tradisi Mawolai melibatkan Yayasan Selamatkan Yaki Mereka ingin tradisi Mawolai dapat menjadi sebuah sarana edukasi kepada masyarakat agar tidak lagi berburu yaki untuk dikonsumsi Topeng Wolai sebagian besar bahannya terbuat dari batang dan daun pohon sagu diukir menjadi topeng yang menyeramkan dengan tinggi hampir 2 meter tradisi Mawolai selalu digelar bersamaan dengan festival Gunung Payung dan diharapkan akan menjadi daya tarik wisatawan untuk berkunjung di daerah itu Tim Liputan Kompas TV, Minasa Selatan, Sulawesi Utara Tim Lipan Kompas TV, Minasa Selatan Tim Lipan Kompas TV, Minasa Selatan